Dalam rekaman kamera pengawas milik Masjid Betul Rahman, Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, terlihat pelaku datang dan berpura-pura menggunakan toilet masjid. Pelaku kemudian mematikan saklar listrik dan langsung membobol kotak amal yang berada di dekat pintu masuk masjid. Pencurian diketahui setelah seorang pengurus masjid mendapati adanya sejumlah uang berhamburan di sekitar toilet. Pencurian ini adalah aksi kelima kalinya terjadi di Masjid Betul Rahman, Harjamukti. Kita pulang, pas subuh ada margot kita mau buka pintu, lampu ini kondisi mati semua. Lampu mati selagi hidupkan MCB-nya, dilihat ada lub keserakan nih, lantai, dilihat kotak-kotak itu sudah terbuka. Hidratu Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat